Selamat datang di Wibu Center Tempatnya alur cerita Manwa terbaru Saat ini kita akan bercerita tentang jamur Wazi ya Di cerita sebelumnya Wazi dan Piggy sekarang menjadi manusia Mereka berdua berhasil menjadi manusia Seutuhnya berkat pohon Dewi Dan sekarang Wazi dan Piggy Menjadi anggota Gwit di desa Pemula Dan sedang menjalankan misi Yaitu berburu possession strong Kemudian Piggy dan Wazi menghajar Trend elder yang level 60 itu ya Mereka berdua kesusahan Akan tetapi Piggy berhasil mengkill si monster pohon itu Dengan Piggy Punch Dan ya karena kelelahan Piggy kembali ke wujud babinya Walah-walah-walah Dan ya cerita pun kembali dilanjutkan Wazi tampak bingung dengan perubahan Piggy menjadi babi kembali Ia merasa aneh karena Piggy kehabisan kekuatan Jadi ia berubah normal kembali menjadi babi Berarti Wazi pun akan sama jika ia kelelahan dan akan kehabisan tenaga gitu ya Ia akan berubah menjadi jamur kembali Dan Yahsin pun berpindah di Gwit desa Train Disitu terlihat banyak orang mabok ya Masih siang-siang udah pada mabok Ini orang pada gak kerja apa ya Pada nongkrong semua Dan terlihat ada Wazi dan Piggy memasuki Gwit Ia menuju babak-bapak resepsionis yang sekaligus pelayan Gwit Resto Namanya Pak Polter Kemudian Wazi memberikan item misinya Yaitu Possession Train Dan ketika dibuka Itu item tram milik Adult Train Pak Polter terkaget-kaget Ia merasa tak kecup dengan Wazi Masih bocil tapi kuat banget Kayak bocil FF ini mah Kuat banget toksitnya Ia pun memberikan hadiah misi yang cukup banyak Wazi pun mengeceknya Dan wadidaw banyak banget cuk Sampai-sampai Para pengunjung yang teller itu ya Sampai melongo melihat koin emas Milik Wazi itu ya Banyak banget koin emasnya Wazi pun senang melihat bayarannya Ia juga bertanya kepada Pak Polter Apa ada misi lainnya Dan boom Pak Polter pun memberikan catatan misi kepada Wazi Yang tertulis jelas itu ya Misi berburu Item sekaligus lokasi yang tertera Semuanya misi tingkat A, B, dan C Wazi jadi senang Ia sekarang bisa mengerjakan misi tingkat A Yang bayarannya lumayan tinggi itu ya Mantap banget Jos gandos Bisa langsung kerja ini Pak Polter pun menjelaskan Kalau Wazi telah mengalahkan Elder Trent Artinya Wazi memiliki kekuatan yang cukup untuk menjalankan misi tingkat A Tapi Pak Polter juga mengingatkan agar selalu berhati-hati ya Jangan sampai hanya tergiyur dengan bayarannya Jadi terbuai Soalnya misi tingkat A itu susah Nyawa jadi taruhannya cukup Wazi pun memahami nasihat Pak Polter Karena memang misi tingkat A sangat berbahaya Dan bisa diluar kendali ya Ia harus memikirkan keselamatan yang paling utama Akan tetapi Oke Pak Bos Akan ku jalankan misi ini satu persatu Ucap Wazi dengan full senyum Walah-walah-walah Sepertinya duit lebih utama sekarang Soalnya ya buat top up di Amon gitu ya Biar bisa beli skin baru Pak Kawak-kawak-kawak-kawak Yah Wazi pun Pamitannya sama Pak Polter Dan Pak Polter pun menantikan keberhasilan misi-misi yang akan dijalankan oleh Wazi Dan ya mereka pun pergi dari kuit Desa Trine Yang juga sebuah desa dugem ya Itu ya malah Tempat kuit malah buat dugem itu ya Dan scene pun berpindah Saat ini Wazi sedang berjalan bersama Piggy Ia mau pergi ke stasiun kereta Ia mau ke desa selanjutnya Tapi tiba-tiba ada misi dari sistem Mencari pengikut golem dari Di kerajaan Jamur Wazi jadi ketar-ketir ya Soalnya itu sudah Soalnya itu si jubah hitam ya Itu sangat menakutkan untuk dilawan Tapi sistem memberitahu Kalau sebenarnya si jubah hitam itu levelnya belum sampai 100 Jadi bisa Jadi Wazi bisa melawannya Dilawan gundul PA PA Teriak Wazi Ia tidak percaya dengan penjelasan sistem Orang tampangnya aja udah kelewatan Serem banget kayak gitu Dibilang bisa dilawan Mending Lompat jurang aja gua Ucap Wazi Marah-marah sama sistem Kalau tidak mau Gunakan jalur lain Wazi pun bertanya-tanya Apaan tuh jalur lain Sistem pun menjelaskan Kalau di dunia ini ada totem Yang menyimpan kekuatan Raja Golem Totalnya ada 6 totem Tinggal hancurkan saja setiap totem Yang ia temukan Dan misi selesai Kalau memang Misi itu mudah didebukan Dimana letak totem-totem itu Dimana letak 6 totem-totem itu Sistem pun menjawab Tidak tahu Wazi bener-bener gak niat ngasih misi Disuruh nyari sendiri Mengansurin totem yang tidak tahu Ada dimana Tapi Wazi sudah paham Dengan sistem Ia pun menjawab Saya akan mengambil koin emas Dan saya akan memberikan Kepadamu sistem Bukankah kamu selalu menginginkan emas Tapi sistem menjawab Tidak tahu Soalnya ia belum diupgrade Ke versi terbaru Jadi walaupun dibayar Ia tetap tidak tahu Walah-walah-walah Tidak tahu Cuk bener-bener tidak tahu sistem Tumbennya sistem Kagak matre Mungkin ya bener-bener tidak tahu Jadi ya ngapain dikasih duit Walah-walah-walah Wazi jadi kecewa ini Dan tiba-tiba Danger Notifikasi berbahaya muncul Wazi dan BG pun bersiap-siaga Dengan bahaya Yang akan menimpa mereka Dan ternyata Ada 3 orang bandit Yang menghadang Wazi Itu 3 orang cewek Wazi pun menggunakan Apresial Terlihat status mereka Yang gemuk adalah Poison Ranger Level 49 Yang cancek dan seksi itu ya Poison Swordman Level 56 Dan satunya itu Yang tua keribut Poison Master Level 63 Aku harap Kau bisa menyerahkan Koin emasmu Dengan baik-baik Ucap Poison Master Nih ambil sendiri Ucap Wazi Sambil membuang Koin emasnya Dan Tiba-tiba Poison Swordman Udah ada Di depan Wazi Dan Wazi menahan Serangan pedang Dengan ranting Pohon Dewi Si cewek seksi Bingung Kok bisa Ranting menahan Serangan pedang Racunnya Dan Tiba-tiba Tendangan Wazi Langsung mengenai Poison Sword Ia langsung terpentang Sampai nyangkut Di pohon itu ya Wadidaw Apaan-apaan ini Tendangan Wazi Kuat banget Si cewek gendut Pun menembakkan Panah ular Ke Wazi Dan Terus Wazi Menggunakan Spore Explosion Untuk Bermanuver Ke arah Cewek gendut Dan Mushroom Pes Pukulan maut Menghajar Cewek gendut Ia pun terpental Sampai nabrak Pohon Wah Keren banget Ini si Wazi Udah overpower Kuat banget Spore Explosion Ball Wazi pun Meluncurkan bola Spore Explosion Ke arah Wanita Si tua Itu ya Si Poison Master Dan Langsung Kena Melihat itu Wazi langsung Kabur Soalnya Udah beres semua Kabur saja Daripada mereka Menyerang lagi Akan tetapi Tiba-tiba Kaki Wazi Ditahan oleh Sesuatu Kemudian Dilempar Sampai Ia kecedor Pohon Dan ternyata Itulah si cewek Keriput itu ya Si Poison Master Ternyata Judusnya adalah Sumon Kodok Beracun Walah 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 Ternyata Spore Explosion Milik Wazi Tidak Ngefrek Soalnya Dihisap Sama Tukodok Dan Ruf Si cewek Sesi sudah Sadar Dan ia Kembali Menyerang Wazi Wazi pun Menghindar Si cewek Sesi ternyata Mengerikan Soalnya Ia menggunakan Pedang beracun Yang sangat Berbahaya Dan muncul Lagi serangan Panah Ular Wazi Menahannya Dengan Rantingnya Namun Peggy Tertangkap Ia ditangkap Oleh Kodok Hijau Yang Meluarkan Lidah Panjang Wazi Pun Marah Dan Meluarkan Mata Yang Menyala Cepat Lepaskan Babiku Ucap Wazi Emosi Si Master Poison Malah Nyengir Ia melihat Ranting Itu Ternyata Ada Seorang Koboy Yang Membantu Wazi Dan Peggy Si Koboy Menyelamatkan Peggy Dan Menyerahkannya Kepada Wazi Aku Sudah Nganggur Jadi Aku Pengen Tempur Ucap Si Koboy Oing Oing Si Peggy Malah Berterima Kasih Dengan Bahasa Babinya Walau Si Bandit Tiga Cewek Itu Langsung Ketar Getir Soalnya Si Koboy Bisa Mengkil Kodok Hijau Sekali Tembak Ini Berbahaya Cuk Wazi Pun Pergi Menjauh Dari Pertempuran Kayaknya Bakal Seru Pertempuran Hei Goblok Kamu Gak Tahu Kita Kita Ini Dari Quid Serpent Kiss Salah Satu Angkuta Guid Fire Band Ucap Si Poison Master Walau Bodo Amat Kau Cuma Bandit Cluster Yang Mengancam Para Pemula Dan Kalian Ini Pantas Untuk Dihukum Yaitu Hukum Wadidaw Ngericuk Si Koboy Ini Akan Tetapi Sin Malah Berpindah Walau Walau Ternyata Gak Jadi Perang Ini Malah Sin Berpindah Wazid Bener Kayaknya Autornya Sudah Mulai Males Ini Yaudahlah Gimana Lagi Sin Berpindah Di Tempat Penginapan Wazi Terlihat Wazi Sedang Memikirkan Sesuatu Itu Ya Masih Kepikiran Dengan Kehebatan Wilhelm Ia Sangat Kuat Ia Ingin Seperti Wilhelm Tapi Gimana Caranya Jamur Bisa Sekuat Manusia Tapi Hasilnya Memang Tetap Jamur Wazi Walaupun Dia Sekarang Menjadi Manusia Piggy Saja Sekarang Menjadi Babi Lagi Dan Dia Belum Menjadi Manusia Wazi Masih Berpikir Lebih Kuat Lagi Dan Lebih Kuat Lagi Supaya Bisa Menghajar Para Pengganggu Dan Seperti Tadi Siang Dikanggu Tiga Cewek Bandit Untungnya Ada Mas Koboy Itu Ada Paman Koboy Yang Menolong Dan Wazi Memikirkan Ranting Pohon Dewi Yang Ia Peroleh Ia Penasaran Dengan Kekuatan Ranting Ini Soalnya Menurut Keterangan Ranting Ini Bisa Mengisi Kekuatannya Dengan Magic Power Jadi Wazi Bingung Cara Menggunakannya Dan Wazi Pohon Kepikiran Bagaimana Kalau Wazi Mengalirkan Spirit Power Kedalam Ranting Ini Wazi Penasaran Apa Yang Terjadi Dan Wazi Memasukkan Spirit Mananya Dan Akan Tetapi Malahan MP Wazi Berkurang Cepat Karena Langsung Disedot Wazi Menggunakan Poion Mana Untuk Mengalikan Mananya Supaya Tidak Habis Dan Begitu Ia Tetap Bisa Memberikan Mana Kepada Ranting Pohon Dewi Sampai Akhirnya Tui Cahaya Terang Banget Menyilaukan Menyinari Ruangan Wazi Sampai Sampai Keluar Itu Cahayanya Dan Notifikasi Pun Muncul Selamat Pemain Kamu Berhasil Merubah Ranting Pohon Dewi Menjadi Pohon Rapier Jamur Dan Tampilan Rapier Jamur Ini Bener Elegan Tapi Mirip Ya Punya Raja Jamur Kayak Kemarin Pas Perang Mirip Banget Malah Mirip Banget Dan Ternyata Wazi Sangat Kelelahan Ketika Rapier Jamurnya Berubah Bentuk Dan Bruk Ia Pun Amruk Dan Yassin Pun Berpindah Di Pagi Hari Terlihat Piggy Sedang Menjilat Wazi Supaya Ia Bangun Dan Wazi Pun Bangun Ia Pun Menyuruh Piggy Untuk Menyingkir Akan Tetapi Ternyata Piggy Berubah Kembali Menjadi Cewek Seksi Walau Yang Membuat Wazi Malah Banjir Mimisan Walau Sampai Keluar Jendela Itu Mimisannya Banyak Bangun Itu Dan Kita Langsung Saja Dipercepat Wazi Dan Piggy Terlihat Keluar Dari Penginapan Dan Di Depan Pintu Penginapan Terlihat Ada Kang Mas Koboy Sudah Menunggu Mereka Ia Ingin Sedikit Berbincang Dengan Wazi Dan Piggy Dan Alangkah Terkejutnya Wazi Begitu Melihat Paman Koboy Memakai Lencana Bintang Itu Adalah Lencana Dari Secret Sectum Gold Itu Gwid Teratas Dari Tiga Gwid Di Brave Land Itu Gwid Yang Terkenal Dengan Menjaga Perdamaian Di Brave Land Dan Si Pamangkoboy Ini Adalah Salah Satu Anggota Gwid Dari Secret Sectum Wazi Jadi Ngeri Melihat Player Dengan Kemampuan Yang Jago Gak Kaleng Kaleng Pantas Saja Bandit Bandit Kemarin Dianggap Cupu Sama Si Pamangkoboy Ini Dan Ya Wazi Pun Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pamangkoboy Karena Kemarin Sudah Membantunya Kabut Dari Tiga Bandit Cewek Dan Wazi Bertanya Sebenarnya Pamangkoboy Kenapa Mau Membantunya Sedangkan Ia Belum Kenal Satu Sama Lain Dan Si Pamangkoboy Menjelaskan Dengan Singkat Kalau Wazi Dan Beggy Memiliki Hati Yang Murni Wazi Dan Peggy Pun Bingung Hati Yang Murni Apa Antuh Dan Ternyata Si Pamangkoboy Memiliki Skill Menilai Hati Murni Ia Pun Menggunakan Skill Tersebut Kepada Wazi Dan Terlihat Ada Cahaya Merah Keputihan Mengelilingi Wazi Serta Peggy Pun Terkenal Cahaya Merah Itu Dan Terlihat Wazi Memiliki 80 Poin Hati Yang Murni Itu Menilai Yang Tinggi Soalnya Nilai 80 Itu Orang Yang Berhati Muni Dan Ia Baru Kali Ini Melihat Ada Orang Yang Hatinya Semurni Ini Dan Begitu Melihat Piggy Ia Ternyata Memiliki Nilai Kemurnian 100 Paman Koboy Langsung Kaget What The Hell Ini Sangat Sangat Tinggi 100 Cuk Hatinya Murni Sempurna Perfecto Ini Mah Malaikat Ucam Paman Koboy Terkaget Kaget Paman Koboy Pun Merasa Senang Telah Bertemu Dengan Malaikat Kebaikan Ini Luar Biasa Kemudian Paman Koboy Meminta Bantuan Wazi Dan Piggy Untuk Menangkap Legenda Dua Kriminal Paman Koboy Merasa Kalau Ia Bersama Piggy Dan Wazi Maka Ia Berhasil Menangkap Si Dua Kriminal Yang Akhir Akhir Ini Muncul Sebagai Player Killer Yang Mematikan Secret Saktum Sedang Membunuh Mereka Berdua Soalnya Mereka Telah Membunuh Banyak Player Ini Tidak Bisa Dibiarkan Oleh Karena Itu Paman Koboy Meminta Wazi Dan Piggy Untuk Bergabung Membentuk Tim Untuk Menangkap Si Kriminal Duo Ini Yang Meresahkan Para Player Dan Untuk Menegakkan Keadilan Di Brave Land Awalnya Wazi Sempat Ragu Dan Berpikir Dua Kali Karena Pasti Berbahaya Untuk Menjalankan Keadilan Bersama Paman Koboy Ini Tapi Si Paman Koboy Malah Berpose Rektos Persuasion Skill Selamat Dengan Indah Manjerit Ada skill Kayak Gini Cok Yah Wazi Pun Menerimanya Ia Akan Bergabung Dalam Tim Pendengah Keadilan Yang Berburu Duo Kriminal Walah Malah Malah Main Polisi Polisian Ini Dan Ya Paman Koboy Pun Memberitahu Mereka Kalau Misi Pertama Pencarian Adalah Di Kerajaan Jamur Disana Ada Gua Tersembunyi Yang Informasinya Menjadi Tempat Persembunyian Duo Kriminal Tapi Ini Masih Sekedar Informasi Belum 100% Pasti Jadi Paman Koboy Akan Memberiksa Gua Tersebut Ia Pun Mengeluarkan Item Scroll Yang Kemudian Ia Tembakan Dan Jadilah Teleport Scroll Yang Akan Membawa Mereka Kerajaan Jamur Mereka Pun Sampai Dengan Singkat Kerajaan Jamur Yang Sudah Hancur Purak Puranda Wajih Terlihat Senang Karena Ia Baru Pertama Kali Mencoba Item Teleport Ini Luar Biasa Efektif Soalnya Ia Terakhir Bolak Balik Dari Kerajaan Jamur Sampai Desa Pemula Jalan Kaki Ini Tinggal Pakai Scroll Gampang Banget Dan Ya Paman Koboy Pun Memberitahu Kalau Guanya Ada Di Bawah Air Terjun Itu Guanya Tidak Bisa Dimasuki Karena Ada Penghalang Dan Terlihat Sudah Ada Banyak Orang Yang Sedang Berusaha Masuk Ke Gua Tersebut Mereka Mengira Ada Harta Karun Di Dalamnya Dan Kemudian Wazi Dan Piggy Pun Turun Untuk Mengecek Kondisi Segel Portal Gua Itu Dan Ternyata Ini Bukan Hanya Segel Biasa Tapi Ini Magic Barrier Karena Ada Pola Inskripsinya Itu Wazi Dan Paman Koboy Yang Melihat Itu Jadi Bingung Harus Diapain Ini Dan Tiba Minggir Teriak Seseorang Dari Belakang Wazi Ada Pria Berotot Yang Memakai Palu Mau Menghancurkan Magic Barrier Ia Menggunakan Skillnya Body Stranger Hammer Dan Kekuatannya Luar Biasa Kuat Sampai Sampai Area Di Sekitarnya Jadi Terhempas Orang Orang Pun Jadi Takjub Dengan Pora Si Pria Berotot Akan Tetapi Magic Barrier Tidak Tergoyahkan Ia Masih Utuh Tidak Pecah Sedikitpun Ya Orang Orang Pun Jadi Pada Ketawa Bang Ke Jangan Tertawakan Aku Si Pria Berotot Malah Marah Ia Kesal Dengan Para Penonton Yang Cuma Nonton Doang Oke Saya Akan Mencoba Ucap Paman Koboy Hei Goblok Kekuatan Besarku Saja Tidak Sanggup Apalagi Pria Kurus Sepertimu Mana Bisa Cuk Ucap Si Pria Berotot Tapi Paman Koboy Diam Saja Ia Tetap Melanggah Kedepan Barrier Hei Aku Lagi Ngomong Sama Kamu Cuk Lu Dengar Gagak Si Wancit Paman Berotot Marah Karena Dicuekin Ini Pria Cekeng Dan Mengarahkan Palu Gadanya Ke Paman Koboy Dan Boom Drill Shoot Satu kali Tembakan Dan Palu Gada Segede Gaban Pun Hancur Lebur Para Penonton Cuman Bisa Melongo Wadidaw Kuat Banget Pria Berotot Pun Jatuh Ia Bingung Dan Sedih Palu Gada Kesayangannya Telah Hancur Lebur Walah Makanya Jadi Orang Jangan So Kuat Paman Maka Waka Waka Paman Koboy Pun Mengecek Tembakannya Yang Mengarah Ke Magic Barrier Dan Ternyata Pelurunya Masih Muter Muter Itu Ya Gak Tembus Sama Sekali Di Magic Barrier Sampai Akhirnya Si Peluru Itu Jatuh Paman Koboy Pun Mengambil Peluru Tersebut Yang Merasa Gagal Sepertinya Perlu Seorang Magic Scientist Untuk Membuka Magic Barrier Ini Soalnya Drill Shoot Ini Skill Yang Dapat Menembus Gunung Sekalipun Tapi Ini Gagal Wazih Pun Panik Soalnya Kalau Kayak Gini Maka Niatnya Yang Ingin Mencari Harta Karun Juga Gagal Ia Pun Stres Harta Karun Di Depan Mata Malah Mau Ditinggalin Ya Daripada Tidak Melakukan Apa Apa Wazih Pun Melihat Secara Detail Si Magic Barrier Ini Ia Ingin Tahu Magic Barrier Ini Sekuat Apa Gitu Ia Pun Menyentuhnya Dan Tiba Tiba Piar Magic Barrier Malah Pecah Ketika Dipegang Oleh Wazih Paman Koboy Kaget Para Penonton Juga Kaget Melihat Wazih Berhasil Membukanya Dengan Menyentuhnya Doang Wah Anjrit Orang Lain Susah Payah Ngeluarin Skill Wazih Malah Tinggal Pegang Langsung Hancur Malah Taman Koboy Pertanya Skill Apa Wazih Wazih Jadi Bingung Sendiri Ya Gimana Ya Iapun Panik Iapun Membuat Alasan Sendirinya Ya Mungkin Aslinya Magic Barrier Ini Sudah Rusak Soalnya Sudah Diserang Oleh Banyak Player Apalagi Sudah Dipalugada Sama Paman Berotot Jadi Ya Mungkin Aslinya Sudah Rusak Jadi Ya Saya Tinggal Sentuh Aja Gak Perlu Kekuatan Apapun Gitu Kayaknya Si Pria Berotot Itu Malah Senang Dipuji Oleh Wazih Ya Dah Daripada Membahas Itu Mending Langsung Masuk Aja Udah Kebuka Udah Kebuka Dan Ayo Kita Mencari Harta Karun Ucap Wazih Mengeles Dan Ya Mereka Semua Pun Masuk Kedalam Gua Rahasia Gua Rahasia Kerajaan Jamur Dan Ya Dia Bodoh Amat Yang Mending Udah Kebuka Dan Terlihat Gua Tersebut Menanti Masuknya Para Player Terlihat Orang Ini Memegang Senjata Pedang Dan Pistol Sepertinya Informasi Dari Paman Koboy Benar Itu Duo Kriminal Wadidaw Bakal Perang Siap Siap Pertarungan Wazih Piggy Dan Paman Koboy Pun Masuk Gua Dengan Perasaan Takjub Soalnya Guanya Benar-benar Indah Penuh Dengan Lampung Jamur Yang Eksentrik Ini Seperti Melihat Bintang Bintang Di Tengah Malam Begitu Pikir Wazih Dan Tiba-tiba Ada Beberapa Orang Yang Maju Duluan Sepertinya Mereka Tidak Sabar Untuk Mencari Harta Karun Dan Ternyata Salah Satu Player Tersebut Menginjak Bum Surum Dan Keluar Meledak Malah Malah Kena Jebakan Kemudian Para Player Menyadari Ada Banyak Bum Surum Jadi Mereka Harus Hati-hati Kemudian Ada Player Yang Melihat Ada Jamur Yang Terang Benderang Seperti Habis Di Pocet Dijadikan Lampu Jalan Mereka Jadi Kesakitan Karena Terkena Lampu Jamur Dan Setelah Terkena Lampu Temen Yang Malah Diterkam Dan Tersisa Separuh Badan Wazit Apaan Tuh Ada Monster Mengerikan Yang Muncul Dari Lampu Jamur Wala Wala Apaan Tuh Si Player Wanita Itu Ternyata Ada Banyak Sekali Jebakan Di Gua Jamur Itu Ada Yang Terkena Cahaya Menilaukan Ada Yang Terkena Jamur Lengket Dan Juga Ada Jamur Kungfu Itu Jamur Apa Itu Ya Wazit Para Player Pun Jadi Ketakutan Dan Drop Kungfu Jamur Terkena Tembakan Monster Aneh Pun Terkena Tembakan Yang Sama Dan Jebakan Potret Pun Ditembak Itu Semua Ulah Paman Koboy Ia Menyelamatkan Para Player Yang Terkena Serangan Jamur Kemudian Wazit Tak Sengaja Mengijak Boom Shroom Tapi Tidak Bereaksi Boom Shroom Tidak Meledak Itu Dan Portret Shroom Pun Tidak Mengeluarkan Cahaya Terangnya Ke Wazit Apalagi Monster Jamur Yang Gede Yang Menjijikan Itu Juga Tidak Mau Menyerang Wazit Ia Malah Menghindari Wazit What The Hell Sepertinya Para Monster Jamur Paham Kalau Wazit Adalah Wujud Dari Manusia Yang Berubah Menjadi Jamur Sepertinya Mereka Tidak Menyerang Sesama Jamur Kemudian Terlihat Pria Berotot Sedang Menyelamatkan Player Yang Kesakitan Ia Dihadang Monster Jamur Ia Bingung Mau Lari Kemana Kemudian Wazit Menolong Mereka Soalnya Piggy Menghajar Salah Monster Jamur Itu Yang Membuat Beberapa Monster Jamur Menyerang Piggy Dan Paman Berotot Bahaya Cuk Dan Tuing Wazit Pun Berdiri Di hadapan Piggy Dan Menodongkan Rapier Jamurnya Para Monster Jamur Pun Berhenti Bergerak Wazit Malah Keringet Dingin Itu Yang Kemudian Mereka Pun Pergi Sendiri Si Pria Berotot Pun Bingung Kenapa Monster Yang Kagak Menyerang Mereka Malah Pergi Itu Apa Apaan Ini Dan Di Tempat Lain Paman Koboy Lagi Menembak Jamur Jamur Monster Itu Kesusahan Karena Terlalu Banyak Monsternya Sampai Diserang Dari Atas Dari Bawah Dari Kanan Dari Kiri Wah Diserang Dari Berbagai Arah Dan Tiba Tiba Teror Dari Dalam Mulut Monster Itu Ada Tembakan Meluncur Paman Koboy Sadar Ia Pun Menghindar Dengan Kecepatan Matrix Walah Walah Kayak Pile Matrix Malah Wanjid Hitungan Detik Itu Dan Paman Koboy Pun Mengeluarkan Skillnya Drill Shoot Tapi Monster Itu Menghindar Dan Tepat Berada Di Belakang Paman Koboy Drrr Tidak Kena Reflek Paman Koboy Terlalu OP Dan Drill Shoot Skill Paman Koboy Kembali Digunakan Akan Tetapi Drrr Ternyata Itu Bell Yang Berada Di Mulut Monster Jamur Wadidaw Tambah Ngericok Si Bell Ini Paman Koboy Pun Menyadari Keberadaan Monster Jamur Yang Memiliki Level Tinggi Ia pun Terus Menghindari Serangan Tembakan Bell Dengan Skill Backside Dan Boom Paman Koboy Terpental Tapi Ia tidak Menyerah Ia pun Bersiap Mengeluarkan Skill Dan Puk Paman Koboy Terbang Dengan Drill Shoot Yang Kemudian Trang 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 Paman Koboy Mengeluarkan Skill Cahaya Itu Adalah Shake Light Yang Kemudian Menyingari Semua Area Goa Pew Yang Menyadari Itu Langsung Sembunyi Tapi Beberapa Jamur Yang Terkena Cahaya Itu Jadi Mengering Cacing Jamur Itu Yang Monster Jamur Yang Terkena Cahaya Itu Langsung Kering Kerontang Walah Walah Skill Bener Oh Pecuk Dan Ya Part Ini Pun Selesai Karena Saya Sudah Capek Walah Capek Oke Terima kasih Sudah Menonton Wibus Center Dan Kalau Anda Mau Melihat Cerita-cerita Kami Dari Wibus Center Yang Lainnya Anda Bisa Melihat Di Playlist Sudah Banyak Cerita-cerita Dari Wibus Center Oke Terima Kasih Sekali Sudah Menonton Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Salam Cus